Sebuah mu'jizat yang tidak benar. Ibnu Ishaq berkata, Sa'id bin Maina berkata kepadaku, bahwa diceritakan kepadanya, bahwa seorang putri Bishir bin Sa'ad, saudari No'man bin Bishir, mengatakan, Ibuku, Amrah binti Rohawah, memanggilku, lantas ia memberiku satu genggam kurma, yang dimasukkan ke dalam bajuku. Kemudian berkata, Putriku, pergilah ke ayah, dan Pamanu Abdullah bin Rawahah, untuk mengandarkan makan siang mereka berdua. Aku melewati Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, Kemarilah wahai anak, apa yang engkau bawa ini? Aku menjawab, Wahai Rasulullah, ini kurma. Beliau bersabda, bawalah kemari. Lantas aku menuangkannya di kedua telapak tangan Rasulullah SAW. Ternyata, kurma itu tidak memenuhi kedua telapak tangan beliau. Kemudian, Rasulullah SAW meminta kain dan dibentangkan di hadapan beliau. Nabi SAW meletakkan kurma di atas kain itu. Selanjutnya, beliau bersabda kepada seseorang di hadapan beliau, Panggilah para penggali parit agar makan siang. Sejenak kemudian, para penggali parit telah berkumpul mengelilingi kurma itu. Mereka memakannya. Sejenak kemudian, para penggali parit telah berkumpul mengelilingi kurma itu. Mereka memakannya. Ajaib! Kurma itu terus bertambah, hingga semuanya makan dan pergi lagi. Sementara kurma itu masih berjatuhan dari ujung-ujung kain. Setelah menyebutkan kisah ini dalam Al-Bidayah, Ibnu Khathir mengatakan, Demikianlah diriwayatkan Ibnu Ishaq. Sanatnya terputus. Begini pula, diriwayatkan bayi haki dari jalur Ibnu Ishaq tanpa tambahan. Imam Bukhari telah meriwayatkan kisah yang lebih fenomenal yang juga terjadi dalam perang ini. Dari Jabir bin Abdillah yang berkata, Dalam peristiwa perang khandak, kami menggali parit. Lalu, ada sepungkah batu yang sangat keras. Mereka mendatangi Nabi SAW, lalu berkata, Wahai Rasulullah, ada sepungkah batu keras yang muncul di parit. Beliau bersabda, Aku akan turun langsung. Kemudian beliau berdiri, sedangkan perut beliau diganjal dengan batu. Sudah sejak tiga hari, perut kami tidak diisi makanan. Lantas Nabi SAW meraih cangkul dan memugulkannya pada bongkahan batu itu. Dan batu keras itu menjadi pasir yang berhamburan. Aku berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku berkata pada istriku, Aku melihat sesuatu pada Nabi SAW yang tidak dapat ditahan-tahan lagi. Apakah engkau punya suatu makanan? Ia menjawab, Aku punya tepung dan kambing betina. Aku lalu memotong kambing, sementara istriku memasak tepung. Singkat cerita, kami selesai memasukkan daging ke dalam periuk. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW, sementara adonan tepung itu telah matang, dan periuk masih berada di atas tungku, dan daging hampir masak. Aku berkata, Wahai Rasulullah, aku memiliki sedikit makanan. Maka, datanglah Anda bersama satu atau dua orang. Seberapa banyak makanan itu? Tanya beliau. Aku pun memberitahukannya kepada beliau. Beliau bersabda, Itu makanan yang banyak lagi baik. Katakan pada istrimu, jangan ia menurunkan periuk dan adonan roti dari atas tungku sebelum aku tiba. Kemudian beliau bersabda, Berdirilah kalian semua. Lantas semua orang-orang muhajirin dan ansor pun berdiri. Ketika Jabir menemui istrinya, ia berkata, Celaka! Nabi SAW datang bersama para muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang bersama mereka. Ia bertanya, Apakah beliau bertanya kepadamu sebelumnya? Aku menjawab, Ya! Kemudian beliau bersabda, Masuklah kalian, tetapi jangan gaduh. Lantas beliau memotong-motong kue dan mencampurnya dengan daging. Beliau selalu menutup kembali periuk dan tungku itu setiap selesai mengambil daging dan kue. Lalu menghindangkannya untuk para sahabat. Kemudian beliau mengambil daging lagi. Beliau terus memotong kue dan menciduk daging hingga mereka semua kenyang. Bahkan masih ada sisa, beliau bersabda, Makanlah ini dan hadiahkanlah. Sebab, masyarakat tengah dilanda musibah kelaparan. Dalam hadis yang agung ini, terkandung mu'jizat dan pelajaran penting, sehingga tidak perlu lagi ada hadis da'if untuk menunjukkan suatu mu'jizat. Hadis-hadis sahih terkait bertambahnya makanan dan minuman dihadapan Rasulullah s.a.w. ada banyak. Sebagiannya, diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, Kitab Alamatun Nubuah Fil Islam. Demikian, Allahuaklam.